Kepadaan tersebut langsung berkaitan dengan kesiapan personel di lapangan. Menurut Kapolda, sejak bulan suci Ramadan terjadi peningkatan kasus COVID-19 di Aceh. Karena itu Kapolda menghimbau semua jajarannya untuk bekerja keras, melakukan berbagai tindakan pencegahan. Kapolda juga mengajak masyarakat Aceh untuk patuh kepada peraturan yang telah diberlakukan, agar semua masyarakat terhindar dari penyebaran wabah COVID-19. Di posko lebaran, para petugas gabungan akan memeriksa setiap kendaraan yang melintas dan melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap sopir maupun penumpang dengan melakukan rapid test antigen. Ini kan kita melihat bahwa tren peningkatan ini kan terjadi di seluruh wilayah Aceh terjadi peningkatan. Bahkan selama bulan April, menuju bulan Mei ini, peningkatannya di Aceh ini keseluruhan 1 persen. Jadi angka ini sudah sangat besar dan nomor 1 di dunia ini, peningkatan proses peningkatan. Ini harus menentukan kesadaran buat kita semua bahwa COVID-19 ini ada, jangan lupa bahwa ada COVID-19 ini. Oleh karena itu, kita semua harus punya ikhtiar untuk melakukan kejadianan, penyelamatan kebebasan.